Bujukan gambar lukisan jilid 2. Hitam makan hitam. Ah, mana bisa kata orang yang pertama memanggil itu, dia terus lompat untuk-untuk mencekal lengan orang dia bermuka merah tandanya benar ya habis banyak minum. Dengan metuk kedap-kedip dia mengawasi si orang shili. Tiga yang lain lantas merubung. Tiong Hoa tidak puas melayani keempat orang itu ia kenal mereka sebagai anak-anak orang berpangkat, yang biasa berpelesiran saja, karena mereka pada memelihara guru silat, mereka belajar juga sedikit. Biasanya mereka tak memandang metuk kepadanya, dari itu, jadi ia pun tak sudi bergaul dengan mereka, ia tidak puas orang memegat ia selagi ia perlu lekas-lekas mengangkat kaki. Kau bergegas-gegas pergi ke luar kota, saudara Tiong Hoa, kau tentu mempunyai urusan baik kata orang yang mencekal tangannya itu, dialah Toan Kong, anak yang didapat dari gundik dari Toan Kue yang berpangkat Pou Kuntong Nia, komandan pasukan tentara berjalan kaki, kenapa kau tidak mengajak kami ramai-ramai? Tiong Hoa bingung hingga ia berdiri dalam saja seorang lain merabah-rabah bungkusan uang, dan menepuk-nepuk. Hai, uang begini banyak, serunya, dari mana uang ini? Dasar sial, pikir Tiong Hoa, bingungnya bertambah kalau besok mereka dengar kematiannya si tukang uang, pasti mereka ini menduga aku. Kalau aku dituduh menjadi pembunuh, bagaimana itu? Saudara Tiong Hoa, tidak benar sikap kau ini, Toan Kong menegur, kita bersahabat kita mesti hidup bersama, senang dan susah mesti bersama juga sekarang kau mempunyai banyak uang, kau melupakan kita, tempo kau tidak punya uang, kita toh ajak kau turut pelesir juga? Bukankah aku belum pernah tolak kau? Tiong Hoa mendeluh itulah gangguan untuknya, ia pun sebal untuk kelakuan mereka itu, ia nampak sabar tetapi sebenarnya ia berhati keras dan memiliki keangkuhan juga. Toan Kong, jangan ngacau belu, ia menegur, maaf, aku syorang sili tak dapat menemani kau, ia lanias berontak hingga sahabat itu terhuyung tiga tindak dan telapak tangannya terasa sakit. Toan Kong terkejut, ia heran kenapa Tiong Hoa bertenaga demikian besar, ia lantas mendusin dari sintingnya, hingga ia jadi menerongkol. Mari, dia mengajak tiga temannya, dia punya banyak uang, dia jadi banyak lagak. Mari kita hajar padanya, aku mau lihat, tulang lunaknya dapat berubah menjadi kaku atau tidak. Memang benar, Tiong Hoa biasa dijuluki si tulang lunak tapi sekarang ia menjadi mendongkol dan gusar, maka itu, justru Toan Kong maju menghampirkan, ia lantas menyambut dengan tinjunya ke dada orang. Putera Tong niya itu mengerti sedikit silat, dia berkelit, tetapi dia kurang sebat, dia kena terserempet hingga dia kesakitan. Tentu sekali dia menjadi tambah gusar, berbareng dia heran sekali sedang dia tahu orang biasanya tidak mempunyai guna. Ketiga kawannya heran juga, inilah yang pertama kali Tiong Hoa berkelahi, tak heran dia kurang iincah. Dia belajar silat juga mirip orang belajar teorinya saja, sedang ilmu silat membutuhkan latihan praktek berikut pengalaman. Toan Kong menjadi gusar sekali. Dia memang biasa dimanjakan lantas dan menyerang pula, baru iang ulang secara sengit. Dia mengguna ilmu silat tiang, kin atau kepalan panjang dari Butong Pei, dia juga berkawak-kawak. Didesak begitu, Tiong Hoa jadi panas hatinya, maka bukannya ia mundur, ia justru maju, jurus-jurus dari ilmu silat siantian, tai uciyang. Toan Kong lantas terpukul mundur. Dia heran hingga dia menjublak. Justru itu, lengannya kena disamber dan ditangkap sekarang dia menjerit bahna kesakitannya merasa seperti dicengkeram gaetan baja, tak tahan dia, dia pingsan dan roboh. Ketika kawan itu kaget. Pembunuhan-pembunuhan mereka berteriak-teriak. Tiong Hoa kaget, ia ingat ancaman bahaya, tanpa memperdulikan lagi Toan Kong, dia mengangkat langkah seribu, baru dia lari belasan tombak dia merasa ada bayangan yang melesat lewat di sisinya. Ia tidak perhatikan itu, ia mengira ini disebabkan matanya terganggu dan matanya kabar, terus ia kabur keluar dari kota Yan Hia. Dengan begitu maka tertariklah ia mesti hidup dalam perantauan. Bab 2. Kelara jam 3 mendekati Fajar, bintang-bintang mulai guram dan rembulam pun kelam di barat di antara gumpalan-gumpalan mega hitam, hingga jembatan Longkohio tertampak samar-samar melintang di atas sungai yang Tiong Hoa ketika itu air pasang potongan-potongan es yang pecah beradu nyaring satu dengan lain, angin yang dingin meniupi pohon-pohon yang liu di tepian. Justeru itu waktu, seorang anak muda, yang romannya pucat, lagi berdiri di depan loteng dengan metu mengawasi jauh. Dia membungkam. Kelihatannya banyak orang tak dapat dipercaya, dia berpikir guruku sendiri, sikap dan kelakuannya aneh. Ia berpikir begini sebab ia ingat gurunya mengaku ilmu silatnya tak tinggi, namanya tak terkenal dalam dunia Kang Ou atau Sungai Telaga, bahwa ilmu silatnya dipelajarkan untuk membuat kuat tubuh saja, bukan buat berkelahi tapi buktinya sekarang ia dapat membunuh orang, ia pula heran mudah saja ia mengalahkan Toan Kengsi murid Butong Pei. Bahkan mungkin putra Tong Nia itu terbinasa akibat tinjunya ini. Tiong Hoa tidak tahu, kepandainya Toan Keng baru kulit saja dari ilmu silat sedang gurunya bicara secara merendah, guru itu tidak mau memuji padanya dikawatir ia menjadi berkepala besar, ilmu silat tak ada batasnya, kalau orang berjumawa, dia bisa dapat susah. Guru itu ingin muridnya insaf perlahan-lahan. Anak muda ini menarik napas panjang untuk melegakan hatinya yang pepat, lalu ia ngelamun perlahan tahun dan bulan lewat terus, air tetap mengalir, semua tanpa batas atau tempat berhentinya, semua berumur sama kekalnya seperti langit dan bumi, akan tetapi manusia, hari-hari kehidupannya tak banyak maka itu aku, jikalau aku tidak lekas. Menggunai ketik aku, untuk membangun sesuatu apabila aku menantikan saja musim semi datang dan musim dingin pergi, pasti aku bakal menyesal seumur hidupku. Tapi, kapan ia ingat ia tak berdaya, tanpa merara air matanya mengalir keluar. Tiba-tiba dari arah belakangnya ia mendengar suara yang dalam ini. Anak muda yang tak bersemangat. Nangis, apakah tangismu dapat memecahkan soal Tiong Hoa terkejut? Gesit luar biasa, ia memutar tubuhnya ia melihat satu orang berdiri di depannya. Menampak muka orang itu, ia terkejut. Pui A, itulah sebuah muka buruk sekali dan menakuti sepasang metu yang merah seperti mencelos keluar, bersinar bengis. Muka buruk itu seperti ketutupan berwok ubanan, hingga terlihat saja gigi-giginya yang mirip caiing. Tubuh orang kasar dan besar seperti tubuh itu ditutup baju panjang warna hitam yang setinggi dan kuwi. Baju itu berkibaran di antara sampokan angin malam. Orang aneh itu tertawa ketika dia melihat si anak muda seperti jari hatinya. Anak muda, jangan takut, dia kata, aku si orang tua manusia, bukannya memedi, kau mempunyai kesulitan apa? Mari tuturkan padaku, mungkin aku dapat menoyong pecahkan kesulitanmu itu, lekas bicara, aku masih mempunyai urusan penting yang mesti diselesaikan. Tiong Hoa tak sudi menerima budi, ia menjeleng kepala. Tak dapat kau pecahkan kesulitanku itu, Lo Jin Ki, ia kata Mas Gul. Aku telah membunuh orang ia membahasa kau E Lo Jin Ki, artinya orang tua yang dihormati. Nampak orang itu melengak tapi segera dia tertawa lebar, nyaring tertawa itu bagaikan melayang ke udara. Lalu berkumandang. Ketika dia sudah berhenti tertawa, dia menatap tajam dengan sinar matanya yang bengis itu. Aku si orang tua kira perkara hebat bagaimana katanya acuh tak acuh, membunuh orang itu apakah yang aneh sekarang ini aku sudah berumur 65 tahun, kurban jiwa di tanganku tak terhitung jumlahnya. Toh tak pernah aku merasa tak tentram hatiku dia tertawa pula, lama. Tiong Hoa bergidik. Mungkin dia eh dan pikirnya, katanya membunuh orang itu tak aneh, kembali orang tua itu tertawa, menyelamkan suaranya. Aku mengerti sekarang dia berkata pula untuk kesekian kainya. Kau mengalirkan air matu di sini sebab kau tidak mempunyai jalan kemana kau dapat pergi, tapi ingatlah, seorang laki-laki rumahnya ada di empat penjuru loutan, jikalau kau tidak mencela aku, mari kau turut aku, aku jamin seumur hidupmu kau akan hidup senang dan damai. Anak muda itu heran, ia mendengar lagu suara orang itu mirip lagu suara orang Provinsi Hoa Olam, tiba-tiba hatinya tergerak. Mendadak ia ingat lukisan YOSan Goateng Bayangan Rembulan di Gunung Sunyi. Bukankah si tukang lawak bilang lukisan itu dibeli seorang yang bicara dengan lidah Tiong Chiu dan bahwa pembeli itu mungkin seorang kocu, pemilik dari sebuah perkampungan? Kenapa ia tidak mau turut orang tua ini pergi ke Hoa Olam, guna sekalian mencari lukisan ilu? Dengan cepat ia mengambil keputusannya. Cuma aku khawatir membuat kau berabe, loo jin kee, ia kata. Orang tua itu tertawa berkaka. Nah, mari kita berangkat dia mengajak. Dan dia mendahului bertindak pergi. Tiong Hoa mengikuti. Baru balasan tombak, ia menjadi heran, nampaknya si orang tua jalan perlahan, buktinya cepat, ia ketinggalan di belakang ia bertabiat keras, tak sudi ia nanti dikatakan si lunak oleh orang tua itu, maka ia menyedot nafas, lantas ia jalan cepat. Ya, ia berlari-lari. Dia mesti mengerti silap dan pandai juga, pikir Tiong Hoa sambil mengikuti. Seumurnya belum pernah pemuda ini bercampur gaul dengan orang kengow atau luklim, rimba persilatan, belum dapat ia membedakan orang liahai atau tidak tak ia mengagumi orang tua yang suka menjadi sahabatnya ini, ia belum mempunyai kepercayaan atas dirinya, dengan mengagumi orang, ia seperti merendahkan dirinya sendiri. Sekarang Tiong Hoa mulai mengerti gunanya ilmu ringan tubuh yang diajari gurunya. Ilmu itu diberi nama Hang Haui Ia Soat artinya, bianglah ia terbang, mega berputar. Dengan menggunai ilmu ringan tubuh itu, tubuhnya menjadi enteng, dia dapat lari cepat, makin lama makin cepat, baru setelah peroleh kenyataan ini, ia dapat bersenyum. Si orang tua lari terus, sejak mula-mula belum pernah dia menoleh satu kalipun. Toh ia memperlihatkan sinar. Heran, inilah sebab, walaupun dia tidak pernah berpaling tetapi telinganya dapat mendengar suara orang berlari-iari dan dia memperoleh kenyataan si anak muda tak ketinggalan jauh. Maka dia menduga ilmu ringan tubuh pemuda itu tak dapat dicela, dia merasa, pemuda itu tinggal membutuhkan latihan lebih jauh, agar larinya tak memberi suara lagi, ialah apa yang kalangan persilatan Hang Intiusut, mega berjalan, air mengalir. Lama-lama Tiong Hoa bermandikan peluh dan memapas mengorok ia dapat kenyataan orang tua itu bukan mengambil jalan besar hanya menerabas tegalan dan hutan, lantaran ia mendapatkan pohon-pohon terlewatkan di sisinya. Eh, anak muda, kau sudah letih atau belum? Itulah pertanyaan tiba-tiba dan untuk pertama kalinya dia menoleh, sedang tindakannya juga dikendorkan, akan akhirnya dia berhenti sendirinya. Lalu dengan sinar matanya yang aneh, dia menatap kawannya yang mandi keringat itu, terus dia tertawa geli, dengan ramah ia menanyai. Dari mana kau pelajarkan ilmu larimu ini itulah tak dapat dicela. Tiong Hoa berhenti berlari, dengan tangan bajunya ia menyusut peluhnya, ia merasa napasnya berjalan cepat sekali, tapi ia lekas menjawab. Luo Jin Ki memuji aku, aku saja, katanya. Aku pelajarkan ini tiga tahun dari seorang guru yang tidak mempunyai nama, dibanding dengan kepandayan Luo Jin Ki, aku terpaut jauh sekali. Orang tua itu mengangguk perlahan, mukanya bersenyum. Kau benar, dia bilang, aku baru menggunai tujuh bagian kepandayan, toh kau harus dipuji. Tiong Hoa mengucap terima kasih. Melihat si orang tua begitu ramah tamah, ia menjadi suka bicara, sekarang tak lagi ia merasa jeri atau jemuh untuk rumen orang yang buruk itu, bahkan dari pembicaraan tetamunya, ia mendapat tahu si dan namanya orang tua itu, yalah Song Kiai dan gelarnya Kuai Bin Jin Him. Manusia biruang bermuka aneh. Berbareng dengan itu, si orang tua juga ketahui si dan namanya serta riwayat hidupnya yang tak menyenangkan itu. Tiong Hoa tidak mencertawakan julukan yang aneh itu, yang sesuai dengan kenyataan, ia bahkan berlaku hormat. Kelakuannya itu cocok dengan tabiat si orang tua. Biasanya, siapa mencela muka atau julukannya itu berarti celaka untuk dirinya, sebab ia benci mulut gel. Dengan perkenalannya dalam tempo yang singkat ini. Tiong Hoa masih belum tahu bahwa Kuai Bin Jin Him Song Kiai menjadi salah satu dari Liong Chiu, yang namanya sangat kesohor dalam merimba persilatan. Baik kaum pek tu, jalan putih, maupun golongan hek tu, jalan hitam, semuanya jari kepadanya apabila mereka berurusan dengan si manusia biruang bermuka aneh yang sangat dihormati dan dimaiui. Kalau Tiong Hoa ketahui ini, mungkin tak. Sudi ia mengikuti dia. Orang tua itu mengeluarkan sebuah gandul air dari sakunya, ia gelogoki ke dalam mulutnya, kemudian ia membagi air minum TTEU kepada si anak muda. Habis itu dia mulai berbicara pula. Lebih dulu ia menatap orang, agaknya dia bersangsi, baru dia menanya. Kau ia seorang anak sekolah, mengapa kau membunuh orang? Apakah kurbanmu itu musuh besarmu dengan siapa kau tak sedih hidup bersama di kolong langit ini? Tiong Hoa menggeleng kepalanya. Semuanya bukan, sahutnya. Itulah kesalahan bunuh. Sengkie menatap pula tajam. Kau jujur, katanya, sebenarnya membunuh orang bukan hal yang terlalu mengherankan, aku juga telah membunuh banyak orang, diantaranya ada yang tak selayaknya mati. Hanyalah telah menjadi tabiatku, jikalau aku membunuh, tak dapat aku membuat bocor tentang ini perlahan iahan kau bakal mengerti sendiri. Berkasihan terhadap musuh berarti menanam bencana untuk diri sendiri. Tiong Hoa mengangguk tanpa membilang suatu apa ia menerima baik jalan pikiran orang itu sedang di dalam hatinya. Ia berkata, apakah artinya kata-katamu ini? Mustahilkah semua orang harus dibunuh? Bukankah kalau kau berlaku telengas, orang mempatasnya kejam permusuhan atau balas-membalas toh tak ada batas habisnya? Aku berbuat keliru, aku malu dan menyesal tidak sudahnya, di dalam hatiku yang bersih menjadi ada bayangan yang membuatnya selalu tak tenang. Maka ia merasa anjuran Kuai Bin Jin Hem dapat membuat ia rusak tanpa ada obat dapat menyembuhkannya. Tapi segera ia berpikir pula, asal diriku putih bersih, peduli apa. Aku bercampuran dengannya, asal aku tidak turut ternoda. Aku mesti bisa membawa diriku. Sengkye tidak memperhatikan jalan pikiran orang, dia melihat langit, untuk mengetahui seng waktu. Mungkin mereka akan sudah datang, katanya seorang diri terus dia berpaling dan berkata, Mari, ia menggeraki tubuhnya untuk menjejak tanah, maka melompatlah ia ke arah kanan, bagaikan burung terbang melayang, sebentar saja ia telah melalui beberapa tombak. Menampak kepesatan orang Tionghoa kagum, ia lantas menyusul, ia tidak dapat membada arti katanya orang itu, ia cuma menduga itulah mesti ada maksudnya ia berlari-lari mengikuti dengan tetap menggunai ilmu ringan tubuh Wihang In Soan. Mereka lari mendekati sebuah bukit kecil. Di atas itu Sengkye berdiri di bawah sebuah pohon tek yang matanya menatap jauh ke depan, Tionghoa menghentikan larinya sejarak lima tombak, lalu dengan tindakan perlahan, ia menghampirinya ia menoleh ke sekitarnya, yang merupakan kuburan belukar, banyak pohon yang ket si putri malam sudah doyong ke barat, maka pepohonan itu memperlihatkan bayangan bagaikan hantu-hantu yang bergerak-gerak tak mau diam, burung-burung malam mengasih dengar suaranya yang menyeramkan. Berdiri di sisi si manusia biruang bermuka aneh, Tionghoa menasang metu mengikuti metu orang itu. Di sana, di bawah bukit, ada sebuah jalan umum bertanah kuning yang berlegat iegot bagaikan seekor ular, sunyi senjap jalan umum itu. Heran, pikirnya, ia melirik dan mendapatkan Roman Sengkye berdiri terus berdiam, dia membiarkan si anak muda berdiri di sisinya itu. Tiba-tiba terdengarlah suatu suara yang terbawa angin malam, terdengarnya jauh lalu dekat, suara itu tambah menyeramkan. Tanpa merasa, Tionghoa bergidik, Sengkye berpaling ke arah dari mana suara itu datang. Benar-benar mereka datang katanya pula seorang diri. Siapa? Tanya Tionghoa tanpa merasa. Sengkye menoleh, mengawasi tajam ia tidak menjawab ia berpaling pula ke arah tadi. Suara tadi itu terdengar pula, makin dekat segera tertampak lima orang bagaikan bayangan berlari-lari mendatangi cepat luar biasa, sampailah mereka itu semua lantas berdiri diam dan hormat di samping Sengkye. Apakah mereka sudah berhasil tanya Kuai Bin Jin Hem, suaranya dalam. Salah seorang umur belum 40, yang tubuhnya jangkung kurus, menyahuti. Mereka sudah berhasil, karena rapinya rencana kita pihak pangeran tokeh menyangka itulah perbuatan mereka itu, lagi setengah jam, mereka juga akan datang kemari, diantaranya ada seorang yang liahai menyulitkan. Dialah Sam Chouya Chee E. Tan Siao Gausi memedi bertangan tiga. Pong Kue, apakah kita tetap dengan rencana kita? Sengkye cuma mengasih dengar suara dingini HMM kelima orang itu sudah lantas mengawasi Tiong Hoa, sikapnya tawar. Pong Kue, siapakah dia ini tanya si jangkung kurus? Dia oh dialah penulisku yang baru, sekarang kamu boleh pergi jawaban itu dingin. Lima orang itu menyahuti, ya, tampak semuanya lari turun gunung, tiba di jalan umum, mereka berhenti, agaknya untuk menantikan sesuatu. Tak senang Tiong Hoa melihat Romin dan sikapnya kelima orang itu, ia mendapat kesan orang berbau setan, sinar mati mereka itu sangat memandang tak mati kepadanya, ia menjadi tak tentram hatinya. Sengkye menoleh perlahan-lahan kepada si anak muda, dia kata, sabar, anak muda, sekarang ini kau masih kekurangan nyali, di dalam rombongan kami, tanpa nyali orang tak dapat bekerja. Lebih baik kau pergi turun untuk menambah pengetahuan dan pengalamanmu. Mendadak Tiong Hoa dipengaruhi sifat mau menang sendiri, tak mau kalah, tanpa mengatakan sesuatu, ia pergi turun ia berjalan dengan cepat. Kelima orang itu melihat datangnya anak muda ini, tetap mereka bersikap dingin. Tiong Hoa berdiri dengan menolak pinggang, ia membawa sikap jumawa ia sengaja mengawasi ke depan, tak mau ia menghiraukan mereka itu. Eh, mau apa kau datang ke sini si jangkung kurus menegur. Dia heran maka dia memecah kesunyian. Tiong Hoa tetap memandang ke depan, tak ia menoleh. Aku sahutnya. Aku dititahkan tong kee mengawasi kamu. Tong kee itu panggilan pada ketua. Si jangkung kurus menyeringai, romannya jadi bengis. Dia mengangkat tangannya perlahan-lahan to aku, mendadak berkata salah satu kawannya. Apakah kau merasa pasti tong kee tidak bakal mempersalahkan kau? Hektometer, bersuara si jangkung kurus, dan ia menurunkan tangannya itu ia terus menggeser tubuh ke pinggiran. Tiong Hoa telah melihat gerak-gerik orang dia lantas bersiap sedia, kapan orang menyerang maka ia akan menyambut dengan pukulan Siaupian C.E.C.C.C.E.K.O.N.A. Ialah ilmu silat bintang kecil yang terdiri dari 72 jurus yang lincah. Dengan itu ia bisa menghajar orang hingga mati, tak tahu ia, dari mana munculnya keberaniannya secara tiba-tiba itu orang yang menasehati si jangkung kurus itu menghampirkan si anak muda. Kau bernyali besar Tuan, aku kagum, katanya Tawar, meski kau menjadi penuh IIS baru. Dari tong kee kami, tak nanti tong kee menitahkan kau mengawasi kami. Kamilah Tiong Tiau. Gamo. To aku kami tidak percaya karangan kau, dia menduga itulah jawaban bohong, dari itu dia ingin menghukum kau. Aku lihat Tuan tentu jemuh dengan sikap tawar kami makakah sengaja mengatakan demikian sebenarnya memang beginilah sikap tabiat kami, jadi bukan sengaja kami memandang tak mati kepadamu. Maaf, kata Tiong Hoa sambil tertawa dingin, ia tidak takut meskipun orang adalah Tiong Tiau Gamo, lima hantu dari Tiong Tiau. Tengah si anak muda menyahuti itu, si jangkung kurus mementak, Gau Tee, apakah kau tak takut mulutmu pecah? Lihat, mereka sudah datang, orang yang dipanggil Gau Tee itu, adik yang nomor lima, menoleh. Tiong Hoa berpaling juga, maka ia melihat mendatanginya empat orang, mendadak seperti buyar keperaniannya barusan, diam-diam ia menyingkir ke arah pepohonan di dekatnya. Kelima orang itu, yaitu Tiong Tiau Gamo agaknya tegang sikapnya, mereka lantas bersiap sedia melakukan penyerangan. Empat orang itu, yang tadi merupakan titik-titik sebagai bayangan, lekas juga sudah datang dekat, sangat pesat larinya mereka. Sebentar saja, tibalah sudah mereka. Tiong Hoa memasang mata, ia tidak dapat melihat muka orang, yang membaliki belakang, ia cuma tahu mereka itu orang tua semua, kunisnya pun panjang. Mereka seperti tidak menghiraukan kelima hantu, mereka jalan terus. Tiong Tiau Gamo tertawa dingin, lantas mereka menyerang dengan berbareng. Keempat orang tua itu agak kaget, mereka lompat mundur satu tombak. Satu di antaranya mengawasi kelima penyerang itu, lantas dia tertawa dingin dan kata, Ah, aku menyangka siapa, kiranya kalian, dengan kepandayan kamu yang umum ini kamu berani lakukan. Perbuatan hitam makan hitam? Hektometer, tahukah kamu siapa kami ini? Kami tidak peduli kamu siapa sahut si jangkung kurus, yang usianya pertengahan, suaranya dingin. Untuk kamu cukup asal kamu meninggalkan barang yang kamu bawa itu. Dengan begitu baru kami suka mengasih kamu lewat. Orang tua itu menjadi gusar secara tiba-tiba, dia maju menyerang. Dengan tangan kanannya, dengan sebuah jeriji, dia menotok jalan darah, gerakannya itu sangat cepat sekali. Si jangkung kurus tabah luar biasa, dia seperti tak menghiraukan serangan itu, dengan sama gesitnya dia meluncurkan tangan kirinya, guna menotok jalan darah Tianhu dari si orang tua, berbareng dengan itu, dengan tangan kanannya, dia menghajar, membacok, lengan si orang tua. Agaknya si orang tua terkejut, cepat-cepat dia menarik pulang tangan kanannya itu, tapi si jangkung kurus merangsak, ia menotok ke jalan darah Chiangbun, ia tetap menggunai tangan kirinya. Tionghoa kagum, sangat cepat gerakannya dua orang itu. Orang tua itu ialah Sam Chiuya Chee Temsiao Gou seperti diterangkan si jangkung kurus tadi kepada Song Kie. Buat sungai besar bagian selatan dan utara, dia ternama besar untuk kegagahannya, pantas dia berani dan lihai. Dia lantas menyerang dengan dua dupakannya saling susul. To Amo, si hantu pertama, tertawa seram, tubuhnya lompat terapung, dia telah menggunai tipu berlompat pengtecein, atau wawan hijau di tanah datar tapi dia tidak lompat setinggi mungkin baru kira dua kaki, tubuhnya sudah membungkuk, kedua tangannya meluncur. Dari atas dia meniemer kedua pundak lawan. Sam Chiuya Chee menjejak tanah, ia lompat mundur tiga kaki, setelah bebas itu, ia maju pula untuk menyerang lagi dengan beruntun-runtun. To Amo mendongkol karena kegesitannya itu, dia menangkis dia menbeia diri terus, dia membalas menyerang. Dia berlaku sama garangnya. Sampai itu waktu, keempat hantu habis sabar, mereka lantas maju menyerang tiga orang tua lainnya. Mereka ini menonton saja lantaran diserang, mereka membuat perlawanan. Hebat pertempuran mereka itu. Tiong Hoa menonton dengan perasaan ketarik. Untuknya, pertempuran itu mendatangkan fauda besar, seumurnya belum pernah ia menyaksilkan semacam pertarungan itu, memperhatikan sesuatu gerakan. Seng waktu berjalan, rembulan sudah kelam, tinggal bintang-bintang yang muram. Cuaca menjadi guram, tapi pertempuran berlangsung terus. Tiong Hoa menonton dengan merasa heran, ia tidak melihat munculnya Song Kie. Kemana? Perginya Tong Kie itu. Kenapa dia berdiam saja? Sekonyong-konyong ia melihat sebuah tubuh besar melesat datang sembelari tertawa berkakak, mendengar. Itu, kelima hantu lantas lompat mundur, sebaliknya keempat orang tua itu nampak terhuyung mau roboh. Segera Tiong Hoa mengenali orang itu, adalah Kuai Bin Chinhem yang ia buat pikiran. Teng Xiaogo lantas tertawa dingin. Aku tidak sangka sekali Song Helo Otoa dapat bersikap seperti tikus katanya mengejek. Kalau Teng Xiaogo mati, dia bakal menjadi setan yang akan menagih jiwamu. Seng Kie tidak menjadi gusar, sebaliknya dia tertawa lebar. Teng Xiaogo ingatkah kau kejadian pada tahun dulu di Benteng Air di Telaga Tai Ong ketika kau menjalan hitam mengadakan rapat bersama dia? Tanya. Bukankah ketika itu di muka umum kau telah menghina aku? Nah, sekarang kau tahu rasa, bersama-sama kawan-kawanmu ini yang ada tiga bandit dari Jalan Kamliangka sudah terkena pakuku, paku Tian Yong Tong. Maka itu, di dalam tempo tiga jam, racunnya paku bakal menyerang ulu hatimu, untuk sebentar terang tanah kawanan begundal pembesar negeri boleh datang mengurus mayat kamu. Teng Xiaogo terkejut, apapula setelah itu ia lamat melihat ketiga kawannya roboh saling susul, terus berkoseran di tanah, sedang ketiga kawan itu Kamliang semtutiga begal dari Jalan Kamliang bukan sembelarang orang. Percuma ia kaget, ia pun lantas menyusul roboh untuk tak ingat apa-apa lagi. Sekonyong-konyong Song Kie berlompat kepada keempat orang tua itu, dia bergerak sangat pesat seperti Dia datang barusan. Kali ini untuk mencabut empat buah pakunya, paku Tian Yong Teng atau Serigala Langit dari dadanya keempat korban itu, kemudian dari tubuh yang seorang, ia menarik keluar sebuah kotak kecil warna hitam, yang mana ia buka tutupnya secara hati-hati. Di depan matanya lantas bersinar-sinarnya permata, hingga alis dan kumisnya nampak kehijau-hijauan warnanya. Hahaha, dia tertawa lebar, sekarang ini terpenuhilah separuh dari keinginanku. Banyak tahun suara tertawa itu mendengung di tanah pegunungan itu. Pengakauai bin Jin Hem girang kepuasan itu, sinar permata itu tiba-tiba menjadi sirap. Dia merasakan sebuah tolakan keras dan kotaknya itu hilang dari tangannya, dalam kagetnya ia melihat sebuah tubuh kecil langsing mencelat pergi dengan lincah sekali, tubuh mana meninggalkan tertawa nyaring tapi halus yang sedap didengar telinga, kemudian bagalkan asap lenyaplah diadi kejauhan. Bukan main terkejutnya kuai bin Jin Hem, dia lompat meniember. Tapi dia ketinggalan sedetik. Perampas itu lolos, saking murka, dia berseru keras, terus dia berteriak, kejar dia pun mendahului lari ke arah mana perampas itu kabur. Tiong Tiong Gaung Mo lari mengejar. Mereka tak menghiraukan lagi Tiong Hoa. Li Tiong Hoa menonton pertempuran dengan asik sekali, ia sangat ketarik hati, ia kagum menyaksulkan lihainya Song Kie, ia pun heran melihat ada orang merampas kotak. Permata di tangannya kuai bin Jin Hem, tengah ia melengak itu, ia lantas ditinggal pergi mereka semua. Ia masih berdiam tempo, ia merasa ada barang apa-apa menimpa kepalanya, hingga ia merasa sedikit nyeri, ia merabah hingga ia kena pegang sehelai daun. Ia terkejut hingga ia tercengang pula, matanya terbuka, mulutnya ternganga. Inilah seorang cerdas, ia dapat berpikir. Di dalam musim semi seperti itu, tak nanti ada daun rontok tertiup. Angin juga tak ada daun yang jatuh langsung ke tanah, mestinya melayang-layang dulu, maka itu, itu mestinya daun yang dipakai menimpuk dengan huwi hoatek yap ciuh hoat. Ialah ilmu menerbangkan bunga memetik cabang. Karena ingat ini, ia terus dongak melihat ke atas. Kembali ia menjadi haran. Di atas pohon, teraling dengan dedaunan ia melihat seorang nona nangkering di atas cabang, yang terlihat tegasi alah mukanya yang cantik dengan matanya yang jeli, nona itu mengawasi ia sambil tersenyum, dia mirip bunga yang baru mekar. Ia bingung, hatinya pun berdenyut manusia kah setan kah ia hendak membuka mulutnya, lalu batal, ia digoyangi tangan, kepala nona itu digoyangkan. Terpaksa ia dia menjublak mendelong mengawasi. Bagaikan ular, tubuh nona itu merosot turun, tak terdengar suaranya sama sekali, tahu-tahu dia sudah berdiri di depan si anak muda. Dia mengenakan pakaian serbah hitam yang singsat, hingga berpetalah tubuhnya yang iangsing. Tionghoa terlahir di kota raja, ia gemar gelandangan, ia pernah melihat banyak nona-nona, tetapi melihat nona ini, semua kecantikan di kota raja itu sirna. Cantik sekali si nona, putih bersih dua baris giginya, paling menggiuran ialah sepasang sujennya, adakah di atat kie yang menjelma pula? Nona itu menampak orang melongot, dia tertawa perlahan, kedua matanya bermain. Eh, apakah kau belum tahu siluman si song itu bukan manusia baik-baik? Dia tanya perlahan, suaranya merdu, dengan mengikuti dia, kau bakal tidak memperoleh apa-apa. Baiklah selagi mereka tidak memperhatikan, kau tinggalkan dia pergi. Berangkatlah sekarang juga, ke kuil malaikat tanah di luar pintu barat kota Leiswi, di sana kau menantikan nonamu, nanti nonamu menunjukkan kau sebuah jalan keselamatan. Senang sekali Tionghoa mendengar kata-kata itu dan ia mendapat perasaan tak dapat ia menolak. Maka juga tanpa berpikir panjang lagi, ia berkata, baiklah, Nona, aku dengar nasihatmu ini, sekarang juga pergi, ia lantas memberi hormat. Terus ia memutar tubuhnya, bertindak pergi, ia baru jalan kira delapan tindak, telinganya mendengar Song Kye tertawa nyaring, ia terkejut, ia menyangka kau Ae Bin Jin Hem mempergokinya, ia berpaling dengan cepat, ia tidak melihat Song Kye, hanya ia menampak si Nona baju hitam memberi tanda padanya untuk berjalan terus, ia menurut, bahkan ia lantas lari. Tionghoa heran sendirinya, ia tidak kenal Nona itu. Kenapa ia kesudian mendengar kata-katanya ia mau menduga, dengan meninggalkan Song Kye, mesti bakal terjadi sesuatu, mungkin ia bakal kehilangan jiwanya. Toh ia tidak menghiraukan itu, ia merasa si Nona ada sangat berharga untuknya, entah karena ia tertarik hatinya, entah karena kesannya yang baik terhadapnya. Sekarang Tionghoa mesti berlari-lari di tempat yang gelap. Rembulan sudah kelam dan bintang-bintang guram sekali, berlari dengan menggunai Hoi Hang Nen Soan lantaran ia kuatir Song Kye atau Tiong Tiong Gau mau lari mengejar dan menangkapnya. Ia lari cepat sekaiwi, inilah yang pertama kali ia menggunai ilmu ringan tubuhnya dengan sungguh-sungguh. Baru sekarang ia merasa berapa peset ia dapat berlari, ia bermandikan keringat dan merasa letih juga. Ketika Fajar meningsing, Tionghoa telah sampai di luar kota timur dari kota kecamatan LTEWI, ia lari mutar melintasinya, untuk tiba di pintu barat. Benerlah di luar pintu barat itu ia melihat kuilnya malaikat tanah yang terletak di atas sebuah tanjakan sebelah kanan ia menghela nafas lega, lantas ia lari menghampirkan kuil itu. Itulah sebuah kuil yang sudah tua dan rusak. Ketika ia bertindak masuk ke dalamnya, ia mendapatkan banyak sarang labah-labah dan bau busuk membuatnya mau muntah. Ruangan dalam kuil itu seperti juga sarang hantu. Walaupun ia tak disayangi orang tuanya, Tionghoa tetap anak keluarga berpangkat, akan tetapi sekarang ia hidup terlunta-lunta, hatinya toh bercekat, ia juga heran. Kuil ini berdekatan dengan pintu kota, kenapa tidak ada orang yang urus ia kata dalam hatinya. Nila haneh. Ia berhenti berpikir sebentar, lantas ia berpikir pula, si nona menyuruh aku menantikan dia di sini. Kenapa dia justru memilih kuil ini? Tengah ia bingung itu, matanya bentrok dengan sebuah peti mati di ujung ruangan, tadi ia tidak melihatnya lantaran penerangan remang-remang dan ia belum memperhatikan. Sepenuhnya. Tanpa merasa, ia bergidik. Peti itu membuatnya mendapat perasaan tak enak sekali. Maka ia memutar tubuhnya, berniat pergi keluar. Tiba-tiba, peti mati itu mengasih dengar suara bergerejot, lantas ia melihat tutupnya terangkat perlahan-lahan. Bukan main kagetnya ia sampai ia merasa kakinya lemas, sampai ia tak dapat bergeraka dengan mat menderong ia mengawasi terus. Begitu lekas tutup peti itu sudah terangkat semua, di dalam itu terlihat seorang wanita tua menggeraki tubuh untuk berduduk. Dia berambut putih dan rambutnya itu terurai sampai di pundaknya, melihat kulitnya dan kurusnya, dia mirip mayat hidup, Romanya menakuti. Nyonya itu menyingkap rambutnya. Apakah kau telah kembali? Anak In begitu terdengar suaranya perlahan. Tiong Hoa berdiam.